Halo, Primo CS! Gue lagi di mana sekarang? Lo bisa lihat ada motor, ada tempat kopi, dan lain-lain. Oke? Sebentar ya. Oke, gue lagi di mana? Gue lagi ada di satu garage namanya Smoke Garage. Nah, ini adalah teman gue. Oke? Tadinya dia di Bali, tapi sekarang buka juga di Jakarta. Lo bisa lihat tulisannya Smoke Garage. Di sini ada apa aja? Ada bengkel, ada coffee shop, dan lain-lain. Jadi, buat Primo CS, lo bisa lihat apa yang mereka kerjain. Oke? Gue bentar lagi mau masuk ke dalam ya. Jadi, lo tunggu aja gue ngapain. Oke? Seikut yuk! Tadam, up the way, we have the way. 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 Terima kasih telah menonton Nah oke, jadi ini salah satu dapurnya dari Smoke Garage Sebelum kita masuk ke dalam, ini ada workshopnya mereka Kelihatan ini lagi ngerjain motor, ada motor, ada motor Yang nanti lo bisa lihat lagi Nah inilah dapurnya mereka yang mereka kasih lihat sama audiens Seperti apa kalau Smoke lagi kerja? Nanti lo bisa lihat satu, satu, satu Jadi ada workshop, ada tempat painting Juga ada bengkel bubut kecil punya mereka sendiri, oke? Nah sebelum kita masuk ke dalam, lo lihat-lihat ini semua motor ya Oke, see you Oke pribadi Nah ini kan gue tadi abis dari Smoke keliling-keliling nih Nah sekarang gue ketemu sama penggawanya juga nih Mbak Bila Jadi disini juga lo bisa ketemu sama Mbak Bila nih Oh gitu ya? Bener juga ya? Jadi kan kita gak ngeliat motor mula sama baut lagi, bar lagi Bosen ya? Bosen ya? Bosen Nah Mbak Bila Kan kita akhirnya ketemu disini di Jakarta juga nih Nah kita juga baru liat ini ada Smoke juga yang tadinya ada di luar Jakarta di Bali Gitu Nah kira-kira kalo untuk di Jakarta nih, seperti apa sih Smoke di Jakarta nih Mbak Bila? Nah jadi sebelumnya kita tau dulu nih, yang di jual itu gak permanent loss Tapi memang kemarin cara plan ini, terus kita ada beberapa proyek yang cukup besar lagi kita kerjakin Jadi kita pake disini yuk ke Jakarta dulu, kan sini lebih dekat sama Harbour juga, Labuan Oh ya bener 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 Dan kita kan banyak export, import, barung, jadi jadi kayaknya Jakarta nih cocok Terus market baru kan buat kita kan, kayak orang tuh banyak banget yang nanya kok gak pernah, kok gak ada di Jakarta gitu Jadi banyak banget yang disuruh klien-klien yang mau balut sendiri, DC tuh malah di Jakarta Oh jadi sebenernya Jakarta selama ini mereka kesana? Oh saking cintanya, jadi mereka di sini Kepentingan kita yang deketin ya Sekarang kebalik yang di Bali, semua mau perekirin motornya ke Jakarta Tapi bingung akhirnya orang, dari Bali kesini 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 Tapi gak dong, nanti kita insya Allah 2022 kalo semuanya berjalan kebalik yang di Bali akan ada di tempat Badu Oh gitu Kita udah tempat sebenernya, karena udah mau bangun cuma karena kondisinya lagi pandemi Jadi aku pikir udah deh, fokus di Jakarta dulu Dan alhamdulillah sekarang mau garage, ya ini gitu dah gitu Di Jakarta, di jalan kesehatan guys Kalo baru masuk kesehatan, bintar ya Mbak Bile Berbelakangan deh, pokoknya gak bakalan salah deh, banyak kotor aja di depannya Betul, kalo dari kondok Indah biasanya nongkrongnya dimana tuh pertop Karena kalo gak perlu ke pertop, biasanya dikit langsung kesini bisa Bisa aja, promosinya keren emang promosinya ya Kan sekarang kita kontopnya kan memang mendekat ke lifestyle Oh ke lifestyle Betul, tetep nih ada garagenya, ada bengkelnya Nah itu yang mau nanya Mbak Bila, kira-kira sebelah garagenya skopnya apa aja nih? Kan gue liat ada popping juga, ada aparel, terus Nah itu dia, kita tuh, jadi kalo tadi liat bengkel kita Konsepnya kan agak beda nih sama bengkel-bengkel lain Kita ini bener-bener konsepnya open kitchen Terbuka, jadi orang tuh tenang kalo motornya dikerjain disini bisa liat langsung Oh jadi gak umpet-empetan dibelakang lagi diapain Tau? Tau di motor gue diapain Sekarang orang kalo spend harganya lumayan tinggi Kan pasti khawatir siapa nih yang ngerjain motor gue diapain di motor Sekarang kita bikin open kitchen Ini kayak showcase nya semua garage Kalian bisa liat motor-motor yang lagi kita kerjain gitu Terus gak harus punya motor juga untuk kesini Sekarang kita ada coffee shop juga Jadi kalo lo senang motor, lo belum punya motor Betul Atau nanti tunya yang baik Biar kenalan dulu gak apa-apa ya Itu kan harus ngerti dulu Orang kalo punya motor harus tau Sperpat-sperpatnya Sperpat motor yang paling penting sama gue Ini apa sih Jangan jauh aja dari Sperpat Enggak, 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 enggak Saya kalo bongkar-bongkar lebih ngerti kalo Sperpat Masih tanya Terima bongkar gak terima pasangan Oh itu aku semuanya Oh gitu Terima bongkar pasangnya nanti dulu Tapi ini sekarang seru banget Karena sekarang kita lebih deket sama lifestyle Ada aparel Terus ada coffee shop juga Jadi Buat temen-temen ini alhamdulillah banget Atau ngeliat Kayak sekarang temen-temen yang perempuan Juga jadi gak takut main ke bengkel Orang kan taunya smoke garage itu bengkel Dan kan kita ada coffee shop Orang bisa duduk Lenggol Bisa kumpul komunitas Bisa sharing Apalagi lagi Kayak ini kan udah tahan mungkin Kayak ketemu temen dekat Betul Betul Disini Alhamdulillah udah banyak banget temen-temen Komunitas yang udah mulai merangkat Oh temen-temen datang ya Ya udah banyak banget datang Jadi Aku bilang Wah Tenang nih udah mulai bisa ada tempat baru Oke Temen-temen datang bisa sekedar novit Terus bisa sekedar cincat noprol gitu Dan Kemarin baru banget kita abis launching ini Limited Kids Baru sama Royal Amphil Oh iya dengar itu kemarin minggu lalu ya Bener Mau dengar juga Sebenernya gue dikendang hari dulu Ya ampun Gak dateng jadinya kemarin ya Gak dateng jadinya kemarin ya Gak dateng jadinya kemarin ya Jadi ini cikel bakalnya Jadi ini cikel bakal awal Akhirnya kita keluar The Limited Edition Ini kan 411 Dia basicnya Himalayan Tapi bener-bener dirubah semua Sama smoke garage jadi motor gadget Nah ini semua udah pake handphone nih udah kayak Kayak Apa sih yang Mobil-mobil transformer gitu Orang pencet nyala Kanannya Nyalain starternya harus bisa pake handphone Ini That's a very very amazing bike gitu lah Dan motor ini kan kalo Temen-temen mungkin pernah liat di Youtube nya kan Hype banget tuh Gak cuma di Indonesia Tapi juga di seluruh dunia gitu Kita juga dapet banyak feedback Yang very very positive response gitu Nah salah satunya adalah dari Royal Amphil itu sendiri Oh iya 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 Akhirnya dikeluarkan lah 42 limited edition 42 unit ya Yes Tapi 42 itu dibagi dua Ada Interceptor 650 sama Oh tipenya Interceptor sama Himalayan Yes Nah lo buat lo yang tertarik Lo juga bisa kesini Lo bisa liat Himalayan atau Interceptor Atau Nah war juga bisa atau beli ya mbak Beli ya kalo beli ya Oh beli ya Maaf Tapi kalo itu Itu memang resmi dikeluarkan oleh Oh dari Royal Amphil Oh dari Royal Amphil Ini kan kita beli unit Terus kita mau dipenuhi kalian Oh bener-bener Kerjasama ya Kerjasama Kita bikinin custom fit nya Jadi kalian tuh keluar motornya udah dalam bentuk yang berbeda banget Cuma ada 21 unit masing-masing dapat nomor seri Jadi itu resmi ada pelakatnya Ada Oh keren banget Oh keren banget Ini sih gue liat dari tadi juga Makanya gue mau duduk disini nih Bill Karena ada ini Betul Udah Oh keren banget Buat lo yang mau liat Motor ini Aparal Kopi Lengkel Lo bisa kesini ya ya Bill Oh bener Makasih lo udah dateng ke sini Walaupun Pak Luna gak dateng ya Lupa Sontel Lalu kita ketemu aja Betul tuh Oke deh Mbak Billa Kalo gitu kita terima kasih Kita masih mau liat Boleh Bila? Boleh Mas Norman silahkan bila siap Kopi Mau belanja juga boleh Nah itu dia Kita mubu ya Nah Thank you ya Oke Kalo gitu thank you Mbak Billa Kita keliling lagi Sampai ketemu lagi ya Dadah Tush Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you